Disimpen disitu tuh, subuh-subuh Satpam bilang, Pak, ada pocong katanya, bah tak hayu loh, saya bilang gitu. Udah tuh, pas begitu dicek, jadi dibawah tuh belatung semua tuh. Masa iya? Hai! Selamat datang di Kamu Gadakan! Bersama aku Selimipan Jelisa dan Andres Adelio. Cucok banget nih Andres hari ini ya, lagi seger banget. Seger lah aku sama hot mom. Hot mom banget ya aku ya, bilang aja kamu mau bilang aku ini Tante Tanco kan? Kalo Tante itu bawaannya aku tuh pengen nyulik gitu. Masa kenapa? Boleh gak sih aku nyulik kamu? Aku gak mau diculik. Bolehnya? Maunya dibiayain. Gak kuat ah, gak kayak banyak guys. Oke guys, sekarang aku lagi mau bertamu, kita mau bertamu ke rumah temen aku nih Andres. Tapi siapa? Kamu dari tadi di perjalanan gak ngasih tau? Pokoknya ini rahasia ini surprise buat kamu dan semua penonton yang ada di rumah. Pokoknya kita bakal bertamu ke rumah yang megah banget ya ampun. Kata kamu ini orang yang lucu banget. Lucu banget. Siapa sih aku penasaran tau? Nah mendingin kita langsung aja masuk ya. Tenang aja karena ini temen aku, jadi kita aman. Masuk-masuk aja gitu. Ya lumusah rapam, semoga yang punya rumah banyak makanan ya. Mohon maaf ya mas ya Kang. Saya mau masuk ketemu ke majikannya. Ya masuk aja. Iya, iya. Iya, iya. Ayo sini gak apa-apa masuk. Gak apa-apa. Gak apa-apa aku kenal banget. Termis ya. Tuh. Ya kok gak ada orang sih nih? Kalau gak ada orang gak apa-apa mungkin belum turun. Jadi kita makan dulu aja yuk. Oh iya. Sinis, sinis, sinis. Wah mew banget di kantor rumahnya. Ya ampun ini nyaman banget nih. Panjang udah kayak tetesan air mata ya. Wah jangan dong. Gini harus dicari nih dari tadi. Ya ampun baru. Wih. Cakep. Ini mantep banget ini makanannya. Ayur asem. Ini tempe. Ini naon. Ini daging oseng ya. Iya saling, kita bisa minta ini juga ya. Nasi, nasi. Mau pakai nasi gak sih? Wah ini dia piring. Oh iya. Nah. Oke. Yuk. Tapi kurang nasinya Reyes. Iya nasi dimana ya nasi ya. Ini lebih enak kalau pakai nasi nih. Betul sekali. Kita tamu yang sangat mandiri ya. Yalah namanya juga tamu dadakan ya kan. Nah benar. Jadi semuanya sama dadakan. Terserah kita. Kita mau ngapain. Ngatur piring sendiri. Ngambil makan sendiri. Semua sendiri. Eh Selin emang temen kamu itu, dia apa sih penyanyi Selin atau apa? Dia itu, iya pokoknya artis terkenal lah. Kamu mungkin gak kenal. Gak ada orang di Indonesia ini yang gak kenal dia. Oke oke oke. Rumahnya aja keliatan ya kan. Yalah gimana rumah orang sukses. Iya. Maaf ya. Numpang makan ya. Iya enggak apa-apa makan aja katanya. Ah cakep nih. Ah. Aku suka baca yuk as. Semuanya kita makan. Ini masih anget loh Reyes? Iya. Ini emang disuguhin buat kita kali. Siapa ya? Eh. Calif jowelin kita nih. Siapa ya? Ini siapa ya? Bayang siapa. Kita ini dari tamu dadakan. Itu gak masih di depan. Hah? Kang Sule. Iya ini rumah Kang Sule. Itu mah idola aku. Iya orang juga di depan masih itu. Oh Kang Sule di depan. Yaudah Kang Sule suruh masuk kita yang ke depan ya. What? Jangan dong gak ketemu. Gak ketemu. Kita ke depan atau Kang Sule yang masuk. Kamu gimana sih? Ya kalau gitu gimana? Hah? Gimana enak ya? Kamu kenapa gak bilang sama aku kalau di rumahnya Kang Sule? Aku ngefans banget sama dia dari zaman dia dulu di api. Terus juga dia ada awas ada Sule. Tapi Kang Sule marah gak ya kalau kita songgong kayak gini? Wah dia mah orangnya baik banget. Cicai ya? Orang paling baik. Dia tuh kalau misalnya ini suka di rumahnya bahkan banyak banget. Tamu-tamu seniman-seniman yang suka dateng. Bertamu disini. Malah dikasih inek disini. Ah cakep lah kalau kayak gitu. Ah iya iya iya. Kang Sule. Kang Sule dimana ya Kang Sule ya? Kang Sule apalagi swimming ya? Kang. Itu kalau merenangnya bisa buat main tenis tau. Mana bisa sih? Bisa tenis water, underwater. Eh pak. Ini bener rumahnya Kang Sule. Kang Sule nya dimana? Aku dari tadi kita. Kang Sule. Eh. Kang. Ya. Apa-apa punten-punten Kang. Punten Kang. Punten Kang. Waduh tangannya kenapa? Tangannya lagi patah Kang. Gak apa-apa. Pakan aja dulu gak apa-apa. Gak. Eh Selin yang kurang ajar Kang. Eh kok kurang ajar? Tadi anda sudah bilang. Kita izin dulu. Itu jalan-jalan tadi Kang Sule. Gak itu cuman. Cuman. Gak. Masa disini ya tuh? Saya mah lagi nongkrong. Ya cuma enak. Kamu gak bilang-bilang kalau mau namu. Ah iya kan namanya juga tamu dada Kang. Cuman ya tadi ada Selin. Ah Selin aja janda ini kan gitu. Jadi kalau janda boleh atum ya. Boleh. Oh kalau suaminya gak boleh masuk. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Tapi kalau sama suaminya gak apa-apa namanya bertamu. Kalau sama suaminya boleh bertamu. Iya. Ini boleh sambil makan. Boleh. Makan aja. Ini ini. Saya juga belum makan. Waduh kita gak ngambil. Gak apa-apa. Ini apa sih ini? Daging ayam ya? Mana ya? Daging ayam. Bukan. Itu namanya godog. Godog apa sih? Itu tuh makanan sisa. Hah? Hah? Serius. Serius. Tempe, tahu. Pokoknya semua sayur-sayur. Iya goreng lagi. Ini makanan favorit saya. Sapi. Sapi. Kok itu kucing? Namanya si sapi. Oh namanya si sapi. Kenapa kucing dikasih nama sapi? Karena sapi saya namanya kucing. Itu Kang Sule rawat sendiri mobilnya. Nah aku iseng aja kalau mau ngelap ya ngelap. Kan ada pegawai di sini dibayar. Maksudnya saya masih ngelap. Iya bener juga sih ya. Cuman kadang-kadang iseng ngecek-ngecek. Kayak tadi suka ada yang lecet-lecet apa. Itu mahal banget itu Kang mobil kan? Ah enggak itu cuman berapa. Murah. Anders tuh suka banget sama mobil tau Kang. Boleh gak kalau misalnya kita lihat-lihat mobil kesayangan Kang Sulew tadi? Udah ini doang. Gak ada lagi. Kan lagi makan. Ngamur terusin makanan. Apalah kayaknya lebih seru lihat-lihat yang lain lah. Emang kamu masih lapar. Maksudnya aku ngeliat kamu makan gitu. Kamu aja ngeliat sinu-sinu siapa kok. Udah ini doang. Gak ada lagi. Ini tahun berapa Kang? Tahun berapa? Ini tahun sebelum masehi. Lama dong. Gak gitu banget Kang kalau kayak begitu mobilnya. 2022 kayaknya. Tentu Kak. Kayak cewe-cewe model yang di mobil-mobil kalau. Kayak gitu. Cuma kayak beda. Beda. Image beda. Dulu jeep merah. Dijual. Karena ada sesuatu. Sesuatu tuh? Dari mobilnya atau dari? Iya dari mobilnya. Kalau diceritain agak sedikit mistis. Gue gak mau. Oh iya. Waktu itu. Waktu masih syuting. Awas ada sulek kalau gak salah. Di Global TV. Belum GTP. Dulu masih Global TV. Suatu saat. Jadi mobil. Disimpen disitu tuh. Subuh-subuh. Satpam. Bilang. Pak. Ada pocong. Tanya. Bah. Tahayu. Saya bilang gitu. Udah tuh. Pas begitu dicek. Jadi di bawah tuh belatung semua tuh. Masa iya. Ini saya belum cerita dimana-mana ini. Ini karena Celine aja ini. Wah luar biasa. Habis itu saya jual udah. Karena takut. Tapi itu percaya gak dengan hal-hal yang ada yang goib? Iya iya iya. Percaya gak percaya. Kalau sama hal yang goib mah kita harus percaya. Cuman kan percaya gak percaya. Kan gak masuk akal. Ada belatung di rumah biasa. Udah diperiksain semua. Takutnya ada daging sisa makanan. Iya iya iya. Daging bisa jadi belatung. Busuk lama. Bener-bener. Tapi kaya kak usulnya cari tau gitu. Atau ke ustad atau ke apa. Nanya kenapa gitu. Nah kebetulan kan bapak saya ustad. Saya nanya bapak saya. Jawabannya. Hah? Jawabannya. Tapi pasti. Ya udah jual. Nah setelah itu dijual. Udah gak. Di mobil kedua, ketiga gitu. Gak ada lagi. Gak ada. Gak ada. Oke. Nah kan kalau kita lihat kak usulnya sekarang mobilnya juga koleksinya luar biasa banyak. Mewah-mewah gitu. Mengingat dulu. Gak banyak udah saya jual-jualin. Iya berarti kan pajaknya manal. Oh iya. Gini segini gak banyak kan. Segini dikit ya. Dikit lah segini mah. Segini gak banyak. Dulu mah sampai 15. 20 ya mobil. Parkirnya dimana itu kan. Serius kan. Ada rumah lagi disitu. Oh khusus kargian mobil. Tapi mau cobain duduk di mobil mewah kayak begini kan. Boleh. Yuk yuk. Konci tok. Cobain masuk yuk. Ya gini ya duduknya. Ini patah gak kan. Gak masuk kesini. Di dalam dong Celine. Oh. Ini boleh dibawa pulang kan. Enggak. Boleh kalau mau. Kayaknya buat kerjanya kan ya. Buat syutingnya kan. Iya. Eh Kang Suluh suka baca buku tau. Buku apa? Ini banyak koleksi bukunya. Ada CD juga. Tuh. Banyak koleksi buku. Wow. Oh iya banyak. Mau dikasih orang. Dikasih. Kesebelasan gini. Oh ini dari Bang Atta berarti. Tuh banyak tuh ada buku. Oh ini nyaman banget ya. Tapi dari mobil semahal ini. Enaknya dimana gak enaknya dimana gitu kan. Sama aja. Sama aja. Saya kalau kemana-mana pakai. Oh gitu. Malah kemana-mana pakai mobilnya biasa. Ini awalnya. Kok jadi begini kan. Iya. Saya lap. Saya lap. Saya jual lah. Anda pernah baca kata Kang Suluh dulu sempet kalau show jaman dulu di Bandung. Ape pernah jalan kaki jauh banget. Oh iya pernah. Serius Kang. Serius. Dulu belum punya motor, belum punya mobil. Jadi manggung ngelewatin dua gunung. Jalan kaki Selim. Bayangin. Sehari semalam. Dari jam 6 pagi nyampe tuh jam 8 malem. Berapa jam? Dari jam 6 pagi nyampe jam 8 malem. 14 jam. 14 jam. Kalau gue mah cuma bawa tas kecil doang. Tapi yang lain-lain mau bawa sound system. Alat musik gitu ya. Alat musik. Wah. Kang kok mau sih Kang. Maksudnya ini menempuh perjalanan jauh 14 jam loh. Karena suka. Kalau sekarang masih mau ke depan. Apanya? Sekarang sih masih. Kalau misalkan ada hajatan-hajatan. Temen atau siapapun. Gue pasti datang. Masih? Masih mau. Kadang kan kalau misalnya kita udah punya nama tuh kayak ada. Kalau mau diundang ke acar ini aja. Gimana ya? Ada rekabnya gitu. Enggak. Banyak tuh di SL Media di Youtube aku. Jangan potong. Promosi. Jangan potong ya. Ya kalau kitanya kosong. Why not? Kenapa kacang? Kenapa kacang? Kenapa kacang? Kenapa kacang? Why not? Kenapa tidak? Benar-benar. Kenapa kacang? Kenapa kacang ga? Kenapa kacang. Kenapa kacang ga? Kenapa kacang ga? Terima kasih.